Satres narkoba Polresta Jambi berhasil mengungkap sebanyak 7 perkara narkotika selama periode bulan Februari 2024. Di antaranya 4 perkara sabu-sabu, 1 perkara ganja, dan 2 perkara pil ekstasi. Dengan total tersangka sebanyak 10 orang yang diamankan. Satres narkoba Polresta Jambi berhasil membekuk 10 pelaku narkoba di kota Jambi. 10 tersangka diamankan di lokasi yang berbeda-beda. Hal ini dijelaskan langsung oleh Kapolresta Jambi Kompes Pol Eko Wahyudi. Saat konferensi pers yang dilangsungkan di Aula Loka Manginti, Polresta Jambi pada selasa 6 Maret 2024. Menurut Kompes Pol Eko, penangkapan dilakukan atas laporan masyarakat. Menanggapi laporan masyarakat tersebut, polisi bergerak cepat melakukan penindakan. Ada pun TKP pertama yakni di seputaran kecamatan Alamparajo, kota Jambi. Diamankan 2 orang tersangka berinisial AE 23 tahun warga Musirawa, Sumatera Selatan, dan RA 23 tahun warga kota Jambi. Kemudian TKP kedua di kecamatan Telanepura, kota Jambi, dengan 1 orang tersangka FF 27 tahun. TKP selanjutnya di seputaran Beringin, kecamatan Jambi Timur, dengan tersangka berinisial H 23 tahun warga Kabupaten Kerinci. Lalu di TKP Alamparajo, tersangka inisial H 44 tahun warga kota Jambi. Sementara tersangka S 34 tahun warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan IS 40 tahun warga kota Jambi. Mereka diamankan di Kelurahan Palmerah, kota Jambi. Dan TKP terakhir masih di seputaran kenali besar Alamparajo, dengan inisial M 40 tahun warga Aceh. Ia menambahkan, dari total keseluruhan barang bukti yang diamankan untuk sabu, seberat 1.695,74 gram, yang jika dirupiahkan setara dengan 2 miliar rupiah. Sementara barang bukti pil ekstasi, yakni sebanyak 1.806 putir, atau setara dengan 651 juta rupiah. Ada pula ganja yang berhasil diamankan sebanyak 1 kilogram. Atas perbuatannya, para tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, atau 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Pembangunan ini berawal dari informasi dari masyarakat, serta analisa terhadap beberapa kasus melakotika yang berhasil dilakukan. Untuk PKP yang pertama, itu disebutkan pencapaan Alam Raja Kepaliyaki, kita berhasil menamatkan kewarnaan pesangka. Yang pertama adalah inisial PAPI, 23 tahun, warga Musilawa Sumpah, Sumatera Selatan. Kemudian inisial PAK, 23 tahun, warga Kutajami, dengan berang bukti sebanyak takar paket sangku seberat 33,70 warga. Kemudian PKP 2, di seputarang kelurahan Sumekaman, kejamanan Alam Raja Kepaliyaki, kita berhasil menamatkan satu orang, warga inisial MPI, 22,7 tahun, warga Bata Lagi. Dengan barang bukti, 1,561 gram, dan istansi sebanyak 710. Masalah yang kita dengarkan, masalah 111 ayat 1 atau 112 ayat 2 atau 114 ayat 2 mulai-mulai Kepilom 35 tahun 2009 bertanggung jawab keingan dengan ancaman pidana mati atau pidana bendera Sumerio. Halim Adrian, Cik TV, Melaporkan. Selamat menikmati.